Intro Line up timnas Indonesia vs Curacau di FIFA Max Day 2022 Ada Trisula mematikan siap beri kejutan timnas Curacau Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian subscribe, like, komen Agar tidak ketinggalan berita dari RM Sports Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Intro Pertandingan timnas Indonesia vs Curacau pada FIFA Max Day digelar 24 dan 27 September 2022 mendatang Tim Aswan Sintayong itu bakal kedatangan tamu cakup tangguh di ajang FIFA Max Day kali ini Dengan menjamu tim dari Kepulauan Karibia, Curacau Untuk menjamu tim tersebut berbagai persiapan telah dilakukan oleh sekuat Garuda Seperti diketahui Curacau merupakan salah satu tim tangguh mengingat tim berjuduk Lafalia Azul ini berada di ranking 100 FIFA Berada di ranking 84 FIFA Curacau unggul 71 peringkat di atas timnas Indonesia yang bertengger di posisi 155 Ranking yang terpauh jauh itu pun menandakan Curacau bukan lawan sembarangan bagi timnas Indonesia Terlebih pemain-pemain yang berkipra di Liga Top Eropa mengisi daftar pemain Curacau Seperti era devisi Belanda dan Liga Inggris Namun timnas Indonesia tetap tak gentar menatap laga tersebut Dalam duem melawan Curacau, timnas Indonesia mengusung dua misi Tentunya misi pertama yakni menguji kekuatan timnas Indonesia yang dilatih Sintayong kini menunjukkan progres yang signifikan Pada misi kedua, timnas Indonesia menargetkan kenaikan ranking FIFA jika menang atas Curacau dalam dua pertandingan itu Ranking tim merah putih pun akan melonjak drastis Sintayong selaku pelatih tentunya menurutkan komposisi pemain terbaiknya saat menghadapi Curacau untuk menghadapi dua misi tersebut Sintayong kemungkinan akan memainkan winger tim dan formasi andalan pada laga kontra Curacau itu Formasi 3-4-3 berpotensi kembali digunakan mengingat timnas Indonesia kerap mendapatkan hasil maksimal dari formasi itu Untuk posisi keeper nama Nadeo Anggra Winata masih takkan tergusur sama sekali Nantinya ia akan ditemani oleh Triu Farudin Arianto, Rizky Rido, dan Elkan Bagot Formasi 3-back biasanya membutuhkan wingback yang andal dalam menyerang dan bertahan Nama Asnawi Mangkualam dan Pratama Arahan pun diyakini akan mengisi pos wingback kanan dan kiri Lalu untuk gelandang tengah Sintayong diyakini akan mengandalkan dua persi Bandung yakni Mark Rock dan Ricky Kambuaya untuk mengalirkan bola atau menjaga penguasaan bola Sedangkan lini serang ada nama Dimas Derajat yang diyakini akan dijadikan ujung tombak dan ditemani oleh dua winger mumpuni pada sosok Witan Soleyman dan Egy Maulana Fikri Berikut prediksi susunan pemain tim Nas Indonesia Formasi 3-4-3 Nadeo Agra Winata Farudin Arianto Rizky Rido Elkan Bagot Asnawi Mangkualam Mark Rock Ricky Kambuaya Pratama Arhan Witan Suleman Dimas Derajat Dan Egy Maulana Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang line up tim Nas Indonesia vs Curacau Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam olahraga Salam sehat Semoga Indonesia selalu jaya 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 Jaya